Intro Ketika saya musafir, saya berhenti di sebuah masjid untuk sholat Di masjid, saya dapati sedang berlangsung sholat isya Padahal saya belum sholat maghrib Kemudian saya langsung ikut berjamaah sholat isya Setelah selesai, baru saya menjalankan sholat maghrib Yang saya lakukan seperti itu, apakah sudah benar Ustaz? Kalau belum benar, bagaimana yang benar Ustaz? Yang benar, maghrib dulu baru isya Kalau maghrib baru isya, kalau isya dulu terus maghrib ini Maghrib dulu baru isya Saya bacakan hadisnya ya An-Abdi Rahmani ibn Abi Sa'idin An-Abihi Qola Sahulana al-Mushrikuna yaum al-Khundaki Yaum al-Khundak An-Solati Duhri khatta ghoropati Syamsu Wadhalika qabla an yanjila fil qitali Mana jala Fa'anjalallahu azza wa jala Kafawlahul mu'minin Mu'minin al-qital Fa'amara Rasulullah SAW Alhamdulillah Balalan Fa'akoma li shalatidduhri Fasollaha kamakana yusalliha liwaktiha Thumma akoma lil'asri Fasollaha kamakana yusalliha fiwaktiha Thumma adanallil maghribi Fasollaha kamakana yusalliha fiwaktiha Hadiri wa ta'an Asahi Dari Abdurrahman bin Abu Said Dari ayahnya Ya berkata Orang-orang musrik pada Perang Khandak Menyibukkan Rasulullah SAW Rasulullah SAW Dari mengerjakan sholat duhur Hingga matahari terbenam Yang demikian itu terjadi Sebelum turun Pertolongan Allah Kemudian Allah azza wa jala Menurunkan ayat Menurunkan ayat Dan Allah menghindarkan orang-orang mu'min Dari peperangan Al-Azab ayat 25 Lalu Rasulullah SAW menyuruh Bilal Supaya beradan Kemudian iqomah untuk sholat duhur Lalu Rasulullah sholat duhur sebagaimana beliau melaksanakan sholat pada waktunya Padahal itu sudah bukan waktunya Mau sampai habis waktunya asar Kemudian Bilal iqomah untuk sholat asar Lalu Rasulullah SAW sholat asar sebagaimana beliau melaksanakan sholat pada waktunya Kemudian Bilal beradan untuk sholat maghrib Lalu Rasulullah SAW mengerjakan sholat maghrib Sebagaimana beliau melaksanakan sholat pada waktunya Walaupun sebenarnya sudah bukan waktunya Jadi Rasulullah tadi ketika perang kontak Disibukkan oleh orang-orang kafir Orang-orang musrik pada saat itu Sehingga Rasulullah dalam mengerjakan sholatnya Sholat duhur itu Sampai matahari terbenam Dung duhur padahal Lalu sholatnya bagaimana Maka pada waktu itulah Kemudian Rasulullah merintahkan Bilal Untuk komat Setelah Bilal merintahkan komat Lalu Rasulullah sholat Karena tadi belum sholat dulu Sholat duhur Bersama sahabat-sahabatnya Sholat seperti pada waktunya Artinya sholatnya Bukan artinya butuh seperti waktu sholat duhur Walaupun itu sudah waktunya sholat maghrib Setelah itu Bilal komat lagi Mengerjakan sholat asar Seperti sholat pada waktunya Pelaksanaannya itu Setelah selesai sholat asar Bilal komat lagi Sholat maghrib Dikerjakan sholat maghrib Seperti pada waktunya Kalau seperti yang kamu lakukan tadi Mestinya Nabi sholatnya maghrib sih Lagi sholat asar Lagi sholat duhur Itu ya serba urut dari depan Duhur dulu Baru asar Baru maghrib Walaupun Tadi kamu tanyakan Sampai disitu sudah waktu isa Dapat imam Sholat isa Kamu datang Padahal kamu belum sholat Maghrib Kalau menurut hadis ini Berarti kamu harus maghrib dulu Baru sholat isa Tapi kalau kamu laksanakan Kamu itu makmum isa tadi Berarti kamu isa dulu Baru sholat Maghrib Tidak betul Yang betul ya maghrib Dan isa itu lebih dulu mana Maghrib Mestinya maghrib dulu Baru sholat isa 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 Baru sholat isa